Halo para pecinta Battletruck Devans, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan Mang Oyan? Kui lah, gak usah pake lama-lama lagi, siapin kopi dan rokoknya, kita kancutkan perjalanannya. Terima kasih telah menonton! Tetapi berjalan lurus di lorong lain yang hampir kosong. Mereka pada saat ini berjalan perlahan menuju ke Aula Macan Putih. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan sekelompok orang ini secara bertahap datang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menatap ke arah kelompok yang mendekat dan melihat wajah yang dikenalinya dan ini adalah Serigala Darah. Orang-orang di alam Dewa Darah ini berjalan perlahan menuju ke arah Xiaoyan dan semakin dekat. Pada akhirnya mereka melewati Xiaoyan dan yang lainnya dan kelompok Xiaoyan melihat ke arah Serigala Darah. Namun pada saat ini tampaknya Serigala Darah masih tidak memperhatikan Xiaoyan. Mungkin di sana ada terlalu banyak orang sehingga Serigala Darah pada saat ini tidak memperhatikannya. Setelah orang-orang dari Serigala Darah ini melintas ke lompok Xiaoyan juga seketika dipenuhi dengan kebingungan. Mereka bertanya-tanya mengapa bisa mereka mengambil jalur ini? Apakah ada kondisi tertentu yang memungkinkan mereka bisa melalui jalur ini? Pada akhirnya memikirkan hal ini Xiaoyan bergegas berinisiatif untuk mencari informasi mengenai hal tersebut. Setelah sekian lama Xiaoyan pun segera kembali dengan mata semua orang yang memperhatikan Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa mereka juga bisa mengambil tempat ini. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berkata tiba-tiba sebuah suara terdengar di belakang kelompok Xiaoyan. Suara itu memerintahkan semua orang untuk minggir dan jangan menghalangi jalan mereka. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh menatap ke arah sumber suara tersebut. Pada saat ini ada pria tinggi besar yang menunjuk ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa mereka benar-benar berani. Orang-orang ini benar-benar cukup berani untuk menghalangi jalan kelompok mereka. Taukah mereka siapakah kelompok yang pada saat ini akan melintas? Bersamaan dengan perkataan pria tersebut yang terjatuh pada saat ini sesosok tiba-tiba keluar dari kerumunan dan menampar sosok tersebut. Pria kekar yang baru saja ngebacot pada akhirnya tersungkur dengan gigi yang patah. Setelah itu sosok yang menampar pria tersebut segera menangkupkan tangan ke arah kelompok Xiaoyan. Pria tersebut segera berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf. Ia benar-benar tidak bisa mengurus saudaranya dan ia berharap saudara-saudara akan melepaskan mereka. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi setelah melihat sosok ini lebih dekat Xiaoyan menyadari bahwa orang ini adalah orang yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan melihatnya di reruntuhan lubang cacing raksasa dan itu adalah Ziyi. Ziyi dari Bahtera Gulan pada saat ini menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya dengan hormat ke arah kelompok Xiaoyan. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui mengenai Xiaoyan dan yang lainnya. Tetapi Ziyi secara alami mengetahui apa yang dialami oleh Xiaoyan sebelumnya. Ziyi benar-benar melihat Xiaoyan yang membunuh Jiangya dengan mata kelapanya sendiri. Ziyi tahu bahwa kelompok Xiaoyan ini bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi dengan kekuatan mereka. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya sedikit dan menatap ke arah Ziyi dengan dingin. Melihat ekspresi Xiaoyan ini Ziyi pun berkeringat dingin dan terlalu takut untuk berkata-kata. Xiaoyan pada akhirnya mengangkat kelapanya dan memberi isyarat kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengerti maksud Xiaoyan dan segera berjalan meraih orang yang berbicara sebelumnya. Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan menghantam tinjunya ke arah rahang si pria. Mulut pria itu langsung berdarah dengan gigi yang pada saat ini pada potel dan Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk pergi. Setelah itu pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera berjalan menyusuri lorong. Pada saat ini banyak orang yang tercengang oleh pemandangan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Suara diskusi tiba-tiba memenuhi udara ketika banyak orang bertanya siapakah kelompok orang ini. Bahkan orang-orang dari alam gulan benar-benar sangat takut untuk berhadapan dengan kelompok ini. Banyak orang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh kekaguman. Selain itu pada saat ini ada juga banyak orang yang mengenali Xiaoyan dan mereka tiba-tiba segera berteriak dengan keras. Mereka berkata bahwa itu adalah orang yang mengalahkan Jiangya dari aliansi Doshan. Mendengar hal ini banyak orang pada saat ini segera mengungkapkan kekaguman mereka kepada kelompok Xiaoyan. Terutama mereka yang berasal dari alam bawah yang masih belum mengetahui Xiaoyan. Mereka benar-benar bersyukur karena Xiaoyan telah membunuh Jiangya yang berasal dari alam bawah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini alam dewa darah yang berjalan di depan Xiaoyan sepertinya menyadari sesuatu yang aneh. Mereka pun segera menoleh dan menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan serigala darah secara alami pada saat ini berada di antara mereka. Serigala darah memperhatikan kelompok Xiaoyan dan pada saat ini tentu saja sosok Xia Zhenghui sangat menarik perhatian. Ketika ia melihat Xia Zhenghui jantungnya berdetak kencang dan ia diam-diam berpikir bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Matanya terus mengamati yang lain dan ketika ia melihat Xiaoyan tubuhnya seketika gemetar. Seorang wanita di sebelah serigala darah menyadari ekspresi darinya dan segera bertanya apakah ada yang ia kenali. Serigala darah pun menarik nafas dan berkata bahwa itu lebih dari sekedar kenalan. Ia adalah orang yang pernah berselisih dengan serigala darah. Melihat ekspresi dari serigala darah pada akhirnya si wanita pun segera bertanya apakah itu adalah yang mengalahkan serigala darah di benua Dodi. Serigala darah pun dengan gemetar menganggukkan kelapanya dan berkata memang itulah orangnya. Ia tidak menyangka bahwa orang itu benar-benar akan datang ke kompetisi ini. Ia telah membayar terlalu banyak untuk membalas dendam selama bertahun-tahun. Kebetulan orang itu datang ke sini sehingga hal tersebut akan menghemat waktu serigala darah untuk mencarinya. Ia tidak perlu membuang-buang waktu dan ia akan membunuh pria tersebut di kompetisi 10.000 alam. Mendengar hal tersebut wanita itu pun seketika tersenyum dan menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh minat. Ia berkata ternyata karena pria tersebut serigala darah benar-benar tinggal di menara pembantaian darah selama 100 tahun. Dengan ketekunan dari serigala darah sepertinya sosok tersebut benar-benar pantas mati. Sementara itu pada saat ini sosok Xiaoyan dan yang lainnya juga datang perlahan. Xiaoyan tahu bahwa serigala darah telah mengenalinya dan Xiaoyan menatap ke arah serigala darah dengan mata tenang. Xiaoyan berjalan ke arah mereka tanpa ekspresi. Mata kedua belah pihak pada akhirnya seketika bertabrakan dan ketika Xiaoyan melihat serigala darah. Xiaoyan tidak memiliki sedikitpun keterkejutan di wajahnya. Ekspresi tenang di wajah Xiaoyan masih tetap dipertahankan dan Xiaoyan dengan ringan segera mulai berbicara. Xiaoyan bertanya apakah mereka ingin mendaftar sebagai sebuah tim atau tidak. Jika mereka tidak ingin mendaftar maka mereka harus mingkir dan membiarkan Xiaoyan untuk masuk. Mendengar perkataan Xiaoyan ini pembuluh darah serigala darah pada saat ini benar-benar menyala. Urat di dahinya pada saat ini menonjol dan ia segera berkata sepertinya Xiaoyan telah melupakannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata dengan tersenyum sinis. Xiaoyan berkata bagaimana mungkin ia bisa melupakan serigala darah yang seorang bawahan dari alam dewa darah yang telah kalah. Mendengar ucapan Xiaoyan ini niat membunuh serigala darah pada saat ini tiba-tiba melonjak. Gelombang darah pada saat ini mulai melonjak di belakangnya dan ia benar-benar ingin membunuh Xiaoyan. Serigala darah menggertakan giginya dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar mencari kematian. Melihat hal tersebut orang-orang yang berada di sekitar juga seketika merasa hawa dingin. Mereka berpikir bahwa kedua kelompok ini benar-benar akan bertarung. Banyak kerumunan yang mengenali Xiaoyan juga pada saat ini terkejut dan bergumam sepertinya tuan ini memiliki banyak musuh. Terlebih lagi ini adalah orang-orang dari alam dewa darah yang merupakan dunia tingkat menengah. Kekuatan mereka benar-benar tidak bisa diprovokasi dengan mudah dan ternyata mereka memiliki konflik dengan tuan tersebut. Tetapi meskipun begitu tuan ini bahkan bisa menangani Jiangya yang seorang dosian bintang 5. Oleh karena itu mereka khawatir bahwa orang-orang dari alam dewa darah tidak akan bisa menjadi tandingan tuan tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Xiaoyan sedikit menoleh sebelum akhirnya berteriak dengan keras memanggil penjaga. Xiaoyan menjelaskan bahwa ada seseorang di sini yang ingin bertarung dan menimbulkan masalah. Teriakan Xiaoyan ini seketika membuat semua orang benar-benar terjangang. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan Xiaoyan akan dapat dengan mudah menghabisi orang-orang dari alam dewa darah. Tetapi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan melakukan hal yang elegan seperti itu. Sementara itu para penjaga pada saat ini akhirnya berdatangan dan segera bertanya siapakah yang ingin membuat permasalahan. Xiaoyan pun menunjuk lurus ke arah serigala darah dan berkata bahwa orang ini yang akan menimbulkan permasalahan. Penjaga pada akhirnya segera berkata kepada orang-orang dari alam dewa darah sepertinya mereka tidak mengetahui aturan dari pavilion bintang Hongmeng. Jika mereka tidak tahu maka mereka pada saat ini harus ikut dengan para penjaga. Setelah selesai berbicara pada saat ini aura yang sangat kuat segera meletus dari tubuh para penjaga. Menyadari hal tersebut wanita di samping serigala darah pada akhirnya segera tersenyum. Ia melangkah maju dan menangkupkan tangannya dan berkata bahwa masalah ini hanyalah kesalahfahaman. Ia pun segera melambaikan tangannya dan memerintahkan kelompoknya untuk segera pergi. Wanita itu pun menatap ke arah serigala darah yang pada saat ini masih memiliki aura membunuh yang benar-benar belum berkurang. Sementara itu para penjaga pada saat ini kembali berkata bahwa mereka benar-benar harus memahami aturannya. Jika mereka ingin bertarung di turnamen 10.000 alam mereka bisa bertarung setelah kompetisi resmi dimulai. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung dan jika mereka memaksa mereka akan didiskualifikasi dari kompetisi. Mendengar hal tersebut pada akhirnya serigala darah pada saat ini segera menekan esmosinya. Sementara itu kelompok Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang dan berjalan melewati kelompok alam dewa darah. Serigala darah pun segera berkata kepada Xiaoyan agar ia menunggu karena serigala darah akan mencabik-cabik Xiaoyan di kontes 10.000 alam. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh serigala darah Xiaoyan pada saat ini bertindak seolah-olah tidak mendengar apa yang dikatakannya. Sementara itu wanita di samping serigala darah pada saat ini tersenyum dan berkata kepada serigala darah. Ia berkata dengan temperamennya pada saat ini ia khawatir serigala darah tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Setelah selesai berbicara ia pun berjalan di belakang kelompok Xiaoyan diikuti dengan anggota alam dewa darah lainnya. Kerumunan juga pada saat ini memandang ke arah kelompok Xiaoyan yang melintas dengan penuh kekaguman. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menyelesaikan permasalahan ini dengan elegan. Sosok Xiaoyan ini benar-benar menggunakan teknik untuk mengatasi kekuatan dengan kelembutan. Sementara itu kelompok Xiaoyan pada akhirnya sudah sampai di ujung dan pada saat ini di ujung lorong ada beberapa wanita berdiri. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa ini adalah saluran VIV dan ia perlu menunjukkan lebih dari 2000 titik energi. Secara alami di belakang kelompok Xiaoyan ada alam dewa darah yang mengikuti. Melihat adegan ini serigala darah pun meledek bahwa dunia rendahan muncul dari ketiadaan dan apakah mereka memiliki nilai energi yang cukup. Mendengar ledekan tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum lembut dan segera mengeluarkan kartu energi miliknya. Ada nilai energi lebih dari 7 ribu tertulis di atasnya dan serigala darah tiba-tiba berhenti berbicara. Di puncak istana macan putih ini terdapat daftar peringkat pemilik nilai energi tertinggi. Sejauh ini nilai tertinggi adalah 7 ribu dan nilai tersebut ternyata adalah milik Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengeluarkan kartu energi ini pada akhirnya segera menyebabkan keributan. Banyak orang di istana macan putih tertiam untuk sementara waktu dan banyak kekuatan segera menebak siapa yang memiliki 7 ribu titik energi ini. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang memiliki energi tertinggi ini berasal dari alam bawah. Namun bagi mereka yang telah menyaksikan Xiaoyan memenggal kelapa dari Jiangya mereka hanya bisa tersenyum. Sementara itu pada saat ini ada juga beberapa orang yang berasal dari alam menengah yang datang dari saluran lain. Awalnya mereka terkejut sebelum akhirnya menimbulkan penghinaan ketika menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Mereka pada saat ini bertanya-tanya bagaimana mungkin orang ini bisa mendapatkan kartu energi yang begitu banyak. Tampaknya ia pada saat ini benar-benar menggunakan cara licik hingga bisa menghasilkan jumlah energi seperti itu. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak bergeming mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang. Sementara itu kelompok Xiaoyan pada saat ini segera diantar oleh resepsionis dengan hormat ke istana macan putih. Dengan gemuruh dari kerumunan Xiaoyan dan yang lainnya perlahan-lahan segera memasuki istana macan putih. Sementara itu pada saat ini orang-orang dari alam dewa darah segera maju setelah kelompok Xiaoyan masuk. Wanita yang berada di samping serigala darah pada akhirnya segera mengeluarkan kartu energi di tangan mereka. Jumlah dari kartu energi ini tidak kurang tidak lebih dan tepat 2000 energi. Tetapi jika diperhatikan lebih dekat warna dari kartu energi ini berbeda dengan milik Xiaoyan. Token yang dikeluarkan oleh Xiaoyan berwarna merah sementara token dari alam dewa darah ini berwarna hijau. Rupanya pada saat sebelumnya orang-orang dari alam dewa darah benar-benar telah dirampok oleh aliansi Doshan. Oleh karena itu mereka menukarkan orijin abadi yang sangat banyak untuk mendapatkan 2000 energi ini. Pada akhirnya ketika alam dewa darah menunjukkan kartu energi terdengar desahan di antara kerumunan. Mereka benar-benar mencibir alam dewa darah yang sebelumnya terlihat sombong tetapi hanya memiliki 2000 energi pas-pasan. Terlebih lagi 2000 energi ini bukan diperoleh dari merampas energi orang lain ataupun bertarung. Pada akhirnya orang-orang dari alam dewa darah pada saat ini hanya bisa menundukkan kelapa mereka sebelum akhirnya mengikuti kelompok Xiaoyan masuk ke istana macan putih. Istana macan putih ini jauh lebih tenang jika dibandingkan dengan di luar. Kelompok Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya sampai di sebuah ruangan. Tidak ada seorang pun di aula dan hanya ada kristal transparan di tengahnya dan suara yang agak membosankan segera bertanya kepada kelompok Xiaoyan. Suara tersebut berkata agar mereka menyebutkan nama timnya dan jumlah total orangnya. Xiaoyan pun terkejut sesaat dan melihat ke arah kristal transparan sebelum akhirnya segera memperkenalkan nama timnya. Xiaoyan berkata bahwa mereka adalah tim fearless beranggotakan 15 orang. Setelah Xiaoyan selesai berbicara perisai energi muncul di sekeliling mereka. Pada saat yang bersamaan alam dewa darah juga pada saat ini segera mendatangi kristal di sebelah tim fearless. Wanita yang memimpin kelompok alam dewa darah segera berkata bahwa mereka adalah tim dewa darah beranggotakan 13 orang. Tak lama setelah hal tersebut pada saat ini bola kristal segera kembali mengumumkan sesuatu di hadapan dua kelompok ini. Bola kristal pada saat ini berkata bahwa tim fearless memiliki anggota 15 orang dan kekuatan dari doki di level C. Tak lama setelah itu bola kristal kembali berkata bahwa tim dewa darah beranggotakan 13 orang kekuatan doki berada di kelas 1 atau kelas A. Begitu suara ini terdengar senyum segera muncul di sudut mulut serigala darah. Ia pada akhirnya kembali meledek ke arah Xiaoyan bahwa langit alam bawah adalah langit alam bawah. Dengan kekuatan doki tingkat C ia khawatir mereka akan tersingkir bahkan di putaran pertama ilusi. Mendengar hal tersebut kelompok Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam dan memikirkan apa tolak ukur dari pengukuran tersebut. Rupanya tes semacam ini didasarkan pada kekuatan dan ranah masing-masing tiap orang. Setelah itu kekuatan doki dari setiap orang ini dijublahkan dan diambil rata-ratanya. Meskipun ada 4 dosian di tim Xiaoyan tetapi mayoritas di antara mereka adalah Dodi. Dengan begitu maka kekuatan Xiaoyan pada saat ini hanya dapat meningkati kelas C yang merupakan kelas ketiga terendah. Bersamaan dengan kristal yang pada saat ini membacakan kekuatan dari masing-masing tim. Di lantai atas istana macan putih beberapa sosok sedang melihat ke bawah termasuk dengan Ji Jun dan Kyu Jun. Kyu Jun pada saat ini memandang ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya dari kejauhan sementara Ji Jun menunjukkan senyum ramah. Kyu Jun berkata apakah ini tim yang dibicarakan oleh tiga dewa. Dengan kekuatan doki kelas C ia khawatir akan sangat sulit untuk bertahan dalam ilusi putaran pertama. Bahkan jika mereka saling membantu dan bertahan di putaran pertama ilusi. Sepertinya orang-orang ini akan dikalahkan di putaran kedua ilusi. Dengan begitu tidak akan ada harapan untuk memasuki alam yang hilang atau tingkat ketiga. Mendengar hal tersebut pada saat ini Ji Jun tersenyum lembut dan berkata tetapi mereka telah mengalahkan Ji Yang Ya dari aliansi doxian. Kyu Jun pada saat ini menghela nafas dan lanjut berkata bahwa yang terkuat di antara mereka hanyalah tahap menengah doxian bintang dua. Kekuatan semacam ini mungkin tidak buruk di alam bawah tetapi sangat biasa-biasa saja di alam tengah. Dengan begitu maka ia benar-benar akan sangat sulit untuk menonjol di kompetisi ini. Menanggapi hal tersebut Ji Jun pada saat ini kembali berkata tetapi mereka telah mengalahkan Ji Yang Ya dari aliansi doxian. Kyu Jun pada saat ini mendecakan lidahnya terlihat agak tidak nyaman dengan Ji Jun yang berkata seperti itu. Kyu Jun pun lanjut berkata bahwa ini bukan hanya peningkatan jumlah alam di tingkat menengah. Ada juga banyak alam tingkat tinggi dan mereka tidak akan memiliki peluang. Mendengar hal tersebut Ji Jun pada saat ini masih tersenyum dan lanjut berkata tetapi mereka telah mengalahkan Ji Yang Ya dari aliansi doxian. Kyu Jun benar-benar kesal menghadapi perkataan Ji Jun dan segera berkata bahwa mereka tidak perlu menyebutkan permasalahan ini lagi. Bukankah Ji Yang Ya hanyalah seorang doxian bintang 5 dan mengalahkannya bukanlah permasalahan besar. Mendengar hal tersebut Ji Jun menunjuk ke arah Xiaoyan dengan gembira di wajahnya. Ji Jun lanjut berkata bukankah Kyu Jun tahu seberapa jauh jarak di antara bintang 2 dan bintang 5. Oleh karena itu tidak peduli metode apa yang ia gunakan, kekuatan semacam ini cukup untuk mengejutkan semua orang. Pada saat ini ia benar-benar curiga bocah tersebut masih memiliki kekuatan yang besar di tangannya. Mendengar hal tersebut, Ji Jun pada saat ini melambaikan tangannya dan berkata bahwa itu adalah omong kosong. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sebuah suara deteksi kembali tertengar dari bawah. Kali ini Crystal mengumumkan tingkat kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing tim. Crystal menjelaskan bahwa tim Dewa Darah beranggotakan 13 orang memiliki kekuatan tingkat bertarung tim di kelas B atau kelas 2. Xiaoyan dan anggotanya pada saat ini secara alami tentu saja mendengar hal tersebut. Kelompok Xiaoyan pada saat ini masih menunggu Crystal menunjukkan kekuatan tim dari tim Fearless. Setelah beberapa saat pada saat ini masih belum ada suara yang menunjukkan dan menampilkan kekuatan tim dari Xiaoyan. Serigala Darah juga pada saat ini penasaran seperti apa level kekuatan dari tim Xiaoyan. Namun tidak ada suara untuk waktu yang lama hingga pada akhirnya Serigala Darah tersenyum sinis. Ia berkata bahwa level terendah adalah level C. Serigala Darah khawatir kekuatannya terlalu rendah hingga sulit untuk diteteksi. Namun tak lama setelah suara Serigala Darah ini terdengar pada akhirnya suara pengujian dari tim Xiaoyan segera terdengar. Crystal berkata tim Fearless beranggotakan 15 orang dengan kekuatan pertarungan tim di kelas B. Seketika semua orang di alam Dewa Darah tercengang mendengar hal tersebut. Secara umum kekuatan pertempuran dari tim biasanya terlalu lebih rendah jika dibandingkan dengan kekuatan doki dari tim itu sendiri. Namun tim Xiaoyan ini benar-benar terbalik. Level pertarungan tim sebenarnya lebih kuat jika dibandingkan dengan level kekuatan doki timnya. Level dari pertempuran tim ini benar-benar sama dengan level yang dimiliki oleh alam Dewa Darah. Di sisi lain pada saat ini Ji Jun juga tersenyum mendengar apa yang disampaikan oleh kristal tersebut. Ia segera berkata memang pada saat ini sepertinya ia tidak salah memilih. Kelompok orang ini pasti pernah mengalami banyak kesulitan bersama-sama. Di sepanjang perjalanan mereka telah membentuk pemahaman diam-diam yang sempurna satu sama lain. Dengan begitu maka mereka pada saat ini benar-benar memiliki poin plus dan ia benar-benar yakin. Mendengar hal tersebut Kyu Jun pada saat ini segera berkata bahwa itu hanyalah sebuah prediksi. Ji Jun pun menyipitkan matanya ke arah Kyu Jun dan lanjut berkata apakah Kyu Jun berani bertaruh dengan Ji Jun. Kyu Jun pada saat ini tidak tahan dengan provokasi dari Ji Jun. Ia pun segera menyetujuinya dan berkata mereka akan bertaruh 12.600 toples minuman abadi. Kyu Jun yakin mereka bahkan tidak akan melewati ilusi putaran pertama. Mendengar hal tersebut Ji Jun pun tertawa dan segera menyetujui taruhan mereka. Sementara itu Kyu Jun pada saat ini segera melambaikan jubah lengan bajunya dan melangkah pergi. Sementara itu mata Ji Jun pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya yang berada di bawah. Ji Jun pun tersenyum dan segera melambaikan jubahnya. Xiaoyan pada saat ini tidak menyadari bahwa nilai kartu energi di tangan Xiaoyan langsung berubah menjadi 8.000. Dengan begitu secara alami maka kartu energi Xiaoyan segera mendapatkan pencerahan 10 bintang. Pada saat ini di Istana Macan Putih nilai Xiaoyan benar-benar telah berubah menjadi 8.000. Semua orang juga tidak tahu apa yang terjadi dan mereka pada saat ini hanya bisa mengerasakan keterkejutan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Suning sedang duduk bersilah di area kediaman aliansi dosyan. Suning pada saat ini menempati kediaman kelas 1 di bintang hengmeng. Pada saat ini sisa jiwa Jiangya melayang di hadapannya dan terlihat sangat lemah. Suning menatap ke arah jiwa Jiangya dan pada saat ini segera mengeluarkan tubuh transparan di tangannya. Suning bergumam bahwa tubuh jiwa kaca ini sangat mahal. Ia berharap Jiangya tidak akan mengecewakannya dengan tubuh tersebut. Setelah selesai berbicara segel di tangan Suning pun seketika berubah dan sisa jiwa Jiangya perlahan meresap ke dalam tubuh transparan. Pada saat yang bersamaan jantung merah perlahan mulai muncul dan jantung mulai berdetak. Dengan lambayan telapak tangan Suning doki yang kuat terus mengalir ke dalam tubuh jiwa kaca ini. Di dalam tubuh transparan tulang tumbuh terlebih dahulu diikuti oleh pembuluh darah. Butuh waktu kurang dari setengah jam hingga pada akhirnya fisik Jiangya pada saat ini benar-benar telah dibentuk kembali. Mata Jiangya yang perlahan tertutup pada akhirnya perlahan terbuka. Hembusan udara putih keluar dari mulut Jiangya dan setelah beberapa saat, jari-jari Jiangya pada saat ini segera bergerak sedikit. Suning pada akhirnya dengan sangat datar berkata bahwa Jiangya perlu waktu untuk membiasakan diri dengan tubuh barunya. Ia berharap Jiangya tidak akan menyiangiakan tubuh jiwa kaca ini dan jika tidak, maka ia akan membuat Jiangya merasa lebih buruk jika dibandingkan dengan kematian. Jiangya pun hendak membuka mulutnya dan ingin menjawab perkataan Suning, tetapi pada saat ini ia menyadari tubuhnya masih belum berada di dalam kendalinya. Tetapi meskipun begitu ia dapat dengan jelas merasakan orijin abadi di sekitarnya telus mengalir ke tubuhnya. Daging serta darahnya tumbuh dengan gila-gilaan dan lambat laun Jiangya mampu mengangkat tangan dan jari-jarinya yang lentur. Jiwanya dengan cepat beradaptasi dengan tubuh barunya ini. Jiangya pada akhirnya membuka mulutnya dan suara serak yang keluar pertama kali pada saat ini mengucapkan nama Xiaoyan. Melihat hal ini, Suning benar-benar terkejut karena Jiangya pada saat ini bukan hanya bisa berbicara tetapi sudah bisa berdiri. Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Jiangya dapat mengendalikan tubuh barunya dalam waktu sesingkat itu. Jiwa Jiangya telah terluka parah tetapi dengan bantuan dari tubuh ini ditambah dengan bantuan Suning. Jiangya benar-benar hampir pulih dan tubuh ini secara alami lebih kuat daripada tubuh sebelumnya. Tetapi meskipun begitu ada sesuatu yang kurang dan Suning pada saat ini segera kembali berbicara. Suning berkata sepertinya bakat Jiangya memang sangat kuat. Namun meskipun begitu sulit bagi Jiangya untuk kembali ke puncaknya dengan tubuh ini. Tetapi menurut Suning seharusnya tidak sulit untuk Jiangya kembali ke Doshan bintang 4. Mendengar hal tersebut Jiangya pun segera merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Jiangya menemukan bahwa aura di dalam tubuhnya memang pada saat ini mentok di bintang 4 Doshan. Jiangya pada akhirnya berusaha mengepalkan tangannya dan berkata meskipun kekuatannya hanya berada di bintang 4 Doshan tetapi itu sudah cukup. Suning pun memandang ke arah Jiangya yang tanpa percaya diri dan segera mengingatkan sesuatu kepada Jiangya. Suning berkata bahwa Jiangya jangan melupakan bahwa ia benar-benar telah dibunuh oleh Xiaoyan ketika Jiangya merupakan Doshan bintang 5. Oleh karena itu bagaimana mungkin sekarang Jiangya bisa mengalahkannya dengan kekuatan Doshan bintang 4? Jiangya pun segera tersadar dan segera menatap ke arah Suning dan berlutut dengan satu kaki. Ia segera mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Suning. Jiangya pun lanjut menjelaskan bahwa ia dikalahkan oleh Xiaoyan sebelumnya karena Xiaoyan menggunakan kekuatan eksternal. Tetapi pada saat ini ia yakin kecil kemungkinan Xiaoyan memiliki kekuatan eksternal seperti itu untuk kedua kalinya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Suning mengerutkan kening dan berkata agar Jiangya jangan terlalu percaya diri. Lebih baik pada saat ini mereka memikirkan rencana untuk pembantaian Xiaoyan ini. Jiangya pada akhirnya sedikit tertegun dan bertanya rencana apakah yang dimaksud oleh Tuan Suning. Suning pun tersenyum dan menjelaskan bahwa orang dari aliansi Doshan bukan hanya Jiangya yang dikirim kali ini. Masih ada Ye Jiang yang berada di ruang tingkat menengah yang belum tiba di bintang Hongmeng. Pada saat itu dengan Ye Jiang sebagai pemimpin dan Liang Feng serta Jiangya yang berada di sampingnya. Mereka akan bisa memenggal dan membunuh kelompok Xiaoyan. Dengan cara seperti itu kelompok dari aliansi Doshan juga akan bisa berhadapan dengan orang-orang dari kuil dewa kuno. Liang Feng yang memegang pedang kuno di belakang pun segera berjalan ke depan dan menangkupkan tinjunya. Jiangya juga menoleh dan menatap ke arah Liang Feng dan sedikit menangkupkan tangannya ke arah Suning. Sementara itu Suning pada saat ini kembali mengingatkan kepada mereka agar mereka mengingat dalam kontes 10.000 alam ini. Aliansi Doshan benar-benar harus memenangkan kejuaraan. Mereka harus saling melengkapi dan menghadapi musuh secara bersama-sama. Yang terbaik adalah membuang keegoisan masing-masing dan jika tidak mereka hanya akan berakhir dengan kegagalan. Setelah selesai berbicara ia pun segera melambaikan lengan bajunya dan melangkah pergi meninggalkan keduanya. Sementara itu baik Jiangya dan Li Liang Feng pada saat ini memandang ke arah Suning yang pergi dengan ekspresi serius. Setelah kepergian dari Suning ini, Li Liang Feng seketika menatap ke arah Jiangya dan mulai berbicara. Li Liang Feng berkata agar saudara Jiangya sebaiknya membiasakan diri dengan tubuh barunya terlebih dahulu. Ia benar-benar jangan menahan kelompok mereka dan jangan menjadi beban di dalam pertempuran. Menanggapi perkataan sinis dari Li Liang Feng ini, Jiangya hanya bisa menangkupkan tinjunya dan mengangguk. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini, Si Yu dan Wang He juga bergegas mendekat dan sedikit terkejut melihat Jiangya yang telah pulih seperti semula. Tetapi meskipun mereka terkejut, mereka pada saat ini memiliki perasaan sedikit tidak senang. Namun mereka juga pada saat ini tidak menunjukkan ekspresi tersebut di hadapan Jiangya. Sementara itu Jiangya pada saat ini segera berkata bahwa mereka datang tepat pada waktunya. Mereka berdua harus memberikan kepada Jiangya semua pil orijin abadi yang mereka miliki. Si Yu dan Wang He pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapa mereka karena bagaimanapun Jiangya adalah pemimpin mereka. Pada akhirnya setelah menyerahkan semua energi orijin abadi yang mereka miliki, Jiangya pun segera mengajak mereka untuk sedikit berbelanja. Pada akhirnya Baik Si Yu dan Wang He pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya dan mengikuti Jiangya. Pada akhirnya Baik Si Yu dan Wang He pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya dan menganggukkan kelapanya dan menganggukkan kelapanya. Terima kasih. Terima kasih.